Gua cukup rasional Dan itu gua buktikan pada saat Mas Anies masuk ke Jokowi Gua memilih untuk ga ikut Mas Anies Gua memilih untuk di luar Itu sikap ya? Itu sikap rasionalitas Dan itu bukti bahwa saya rasional Dan saya masih memilih untuk disesuai dengan hati nurani Pada saat itu Dan itu yang udah Gua buktikan Dariannya cuma satu Apa tuh? Yang 33 sama 36 bukan anak presiden Karena goal put itu ga bisa jadi solusi Goal put bukan solusi Goal put emang pilihan untuk goal put Tapi gua bukan solusi bagi sekarang Rasanya Beliau ini Lebih serius aja gitu Dibanding dengan goal put itu kemarin Itu yang saya lihat kemarin Ketemu lagi di Lanturan Ngelanturnya pasti mudah-mudahan relevan Kali ini Khusus bisa ngomong Amin Emang angkarnya kan Amin Amin betul Emang kemarin-kemarin ga bisa ngomong Amin? Boleh, boleh tetep boleh Cuma biasanya kan agak lengkap Kita kan mewakili banyak orang ya Tapi gini Mas Yogyakir mustahil Gara-gara ketua KPU di debat perdana kemarin Memimpin doa Dengan cara yang berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing Silahkan Supaya Aminnya cuma sekali Tahun lalu ada Mimpin doa Tahun lalu ada Mimpin doa Tahun lalu ada Mimpin doa Tapi debat kemarin emang menarik ya Dan ini karena Kalau yang buka adalah Niti ya Biasanya ini memang memberikan kode-kode bahwa Tamunya anak muda Nah, tamunya anak muda Oke Silahkan Gak apa-apa ya Mas Yogyakir? Kita gak buka-bukaan KTP kalau disini Gak perlu ngecek kutiannya Jangan mau buka-bukaan KTP Kemarin di debat ada KTP Angin tak ber-KTP Tapi gimana? Ini kita udah bergabung sama juru bicara mudanya Khusus menggaris bawahi mudanya gitu gak apa-apa ya Usama Abdul Aziz panggilnya Sami Sami Apa kabar Sami? Thank you Makasih udah datang ya Mas Yogyakir ini dia Makasih juga udah diundang Thank you juga udah kesini Ini mukanya sumringah gini karena abis debat emang pembicaraan internalnya Karena jagoannya tampil dador dador Kaget gak kita ya Mas Yogyakir kalau melihatnya dador-dadornya Ada yang lebih kaget Yang di dador-dador Tapi emang internal ini juga merasa ketika Merasa unggul ya Merasa unggul ya Atau gimana? Kamu menceritakan bahwa pasar debat itu di tim 01 itu seperti apa? Iya Dari setelah debat itu memang dari kami melihat nih Kalau pribadi saya dulu ya Di apa mention di instagram Mention di tweet Di x ya Mention di x dan lain-lain itu banyak sekali memang kita lihat Orang-orang yang udah mulai switch nih Setelah melihat debat itu Mungkin itu yang bikin bahagia ya Dan memang dari tim juga memang Merasa banyak yang puas dengan performanya Mas Anies pada saat di debat kemarin Apalagi teman-teman yang lain juga Akhirnya konten-konten yang sudah ada dari debat itu Banyak sekali polling-polling juga yang diangkat Poling-polling banyak sekali yang menilai bahwa Anies lah pemenang debat kemarin Tapi memang fokus kami sebenernya bukan di siapa menang siapa kalah Tapi bagaimana Mas Anies bisa menyampaikan gagasannya dengan baik dan benar Itu sih dan itu bisa ditangkap dan diterima oleh banyak orang Jadi sukses itu karena dianggap berhasil menyampaikan gagasan Didebat Didebat Bukan karena berhasil memancing emosi salah satu Mas Emang ada yang memancing emosinya? Nggak tahu Kita juga menanya Oh gitu Nggak tahu kalau ada yang emosi Sampai ada yang berdiri dari kursi Ada yang kemudian menggunakan gerakan nangan tertentu ya? Oh yang ngayin-ngayin gitu ya? Ada yang gitu ya? Agak panas mungkin Ada yang khusus nggak? Enggak sih KPI sukses kita nggak di situ KPI sukses kita yang penting banyak orang yang terinformasi dengan programnya Anies Caimin Dan akhirnya banyak yang menerima hal itu Dan nanti juga banyak melihat performanya Mas Anies saat berdiskusi dan berdialog Jadi kebayang kan isi pikirannya itu seperti apa Dan kekuatan emosionalnya itu seperti apa Kemampuan dia, kedewasaan dia, kematangan dia Itu seperti apa kan bisa dinilai dari debat gitu Jadi bukan hanya sekedar pemajaran visi misi doang Tapi Sam kalau misalnya anak muda nih Kan anak muda itu kan ekspetasinya adalah bukan janji manis gitu kan? Bukan manis di mulut, bukan cuma soal teori gitu Ini kan kritikan yang banyak disampaikan untuk Mas Anies khususnya kan? Pinter ngomong doang Nah itu, kalau anak muda ngeliatnya gimana? Kayak same old, same old lah gitu Nanti kita lihat aja ujungnya gimana gitu Iya, bener Banyak yang bilang Mas Anies ini cuma pinter ngomong Banyak yang bilang ini cuma teori-teori doang Tapi sebenarnya anak muda itu gampang membuktikannya Apa yang sudah Mas Anies lakukan kemarin pada saat beliau menjadi gubernur DKI Dan apa yang sudah mereka lakukan Yang beliau lakukan pada saat jadi Menteri Pendidikan Itu aja Karena kamu ngikutin Mas Anies sudah lama kan? Iya, kan Mas Anies dari 2000 Ya full timenya dari 2016 Maka Mas Anies sering bilang bahwa Prediktor terbaik adalah masa lalunya Jadi kalau melihat masa depannya seperti apa, lihat masa lalunya Eh jangan membawa masa lalu dong Aduh 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 memang dengan waktu yang sudah ditentukan, memang itu tantangannya bagi para paslon adalah bagaimana memformulasikan pesan, ya kan, visi-misinya. Karena memang nomenklaturnya kan sebenarnya penyampaian visi-misi, ya kan? Kemudian konsepnya debat. Dalam situasi itu kan tetap harus ada impresi. Ya, ya, ya. Ya kan? Memang Nah, kita melihat, apakah ini yang memang dijadikan oleh tim 01, kenapa kemudian di awal-awal langsung gegas dan nembak, sampai ada kata, Mas Anies, Mas Anies. Kita bukan anak kecil lagi, Mas Anies. Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Atau mendesain itu, atau sampai menghadirkan orang tua salah satu korban di panggung itu gimana? Tantangan dalam debat ini adalah waktunya singkat. Maksimal kan untuk memberikan tanggapan itu kan 2 menit, adik. ada 2 menit, ada 1 menit. Jadi, kita memformulasi bagaimana caranya dalam waktu 2 menit bisa memberikan pemahaman yang baik kepada audiens, yang pada setiap orang yang menonton. Jadi, ya, formula-formula itu yang kita rasa bisa diterima sama publik dan mudah dimengerti. Apalagi juga didukungkan dengan bahasa Mas Anies. Mungkin orang banyak yang bilang terlalu tinggi, terlalu, apa, kampus banget. Nah, akhirnya memang hal-hal seperti itu akhirnya bisa dimengerti dan formulasi itu bisa diterima dengan baik. Kalau masalah serangan-serangan itu wajar ya namanya debat. Dimanapun namanya debat, ya pasti ada adu gagasan, ada apa namanya penyampaian kritikan yang ada dari beberapa pihak, gitu. Dan secara rasanya itu wajar aja sih. Tapi menarik loh, ada yang ngomongin soal persepsi kampus banget. Karena kan bahwa itu adalah sesuatu yang di... Anies Baswedan kan diterapkan sebagai... Akademisi, gitu kan. Nah, kemudian ya biasa lah, dialognya dipublikan, kemudian dihadapkan dengan ini membumi atau tidak, dia konkret atau tidak. Ya kan? Susah di-stop atau tidak. Justru yang salah satu yang kemarin yang membuat orang melihat, wih, 01 langsung nembak sosok Prabowo. Bahkan 03 itu komentar tuh, Mas Ganjar. Oh, sudah jadi nggak enak nih, ini dua kawan saya saling membuka masalah. Itu sih bagus ya, tapi itu dipertimbangkan nggak sih oleh tim 01 bahwa dalam debat itu sebetulnya anak muda nih, terutama ingin melihat gagasannya atau memang punya data bahwa anak muda ya seneng kalau ada calonnya itu nembak pasangan lain dalam konteks beradu argumen atau gimana? Iya. Yang memang sekarang ada kemarin itu adalah kan debat ya, bukan penyampaian visi-misi aja, walaupun waktu itu sempat ada yang pengen kayak gitu ya, Mas. Siapa tuh? Ah, itu saya nggak tahu. Tapi kan ada isu-isu kan gitu kan ya, visi-misi aja, nggak perlu dibat, menolok aja satu arah. Oh, nggak ada ya? Ada. Tentu kan isu-isu seperti itu kan, sebetulnya rame. Akhirnya kan dilawan oleh Pakal 01. Kalau boleh tahu, boleh di-share. Sebut nama juga nggak apa-apa. Waduh. Misalnya. Sebut aja warna baju, misalnya. Timang kalian mengerut. Iya, 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 iya. Jangan, 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 jangan. Jadi memang akhirnya kita menilai bahwa, oh ini kita bukan ekspresi misi, justru ini debat dan ini harus beradu gagasan. Ini harus beradu argumen, menguatkan apa yang bisa disampaikan. Jadi hal itu kita nilai, anak muda memang, kalau dilihat dari respon saat ini ya, memang sangat suka melihat seperti itu. Misalnya lihat kalau... Seperti itu tuh yang mana nih? Ya, pihak perdebatan, ada adu gagasannya, ada jawaban yang memang akhirnya menjadi, apa, jeb bahasa yang aku bilang sekarang tuh, jeb hook gitu kan. Langsung begitu ya. Begitu dibalas, terus dilawan lagi gitu kan. Ya, banyak sekali video-video respon pada saat nobar gitu kan, beredar, ada dari media sebelah juga kan tuh, yang sempat viral tuh begitu. Mas Anis jawab itu, langsung, wah, yang lain. Itu kan memang di nilai, anak muda tuh suka seperti itu mas. Ada keminatan dalam itu. Karena kalau udah datar-datar aja kan, nggak menarik. Jadi memang kadang itu, iya, jadi memang, kadang itu memang diperlukan untuk bisa menilai bagaimana seseorang itu bisa memahami dan bisa menjawab tuduhan atau sangkaan dari yang lain. Artinya, kalau emang demikian tadi bacaan dari 01, strateginya, kan masih ada empat debat tersisa, baik Capres maupun Cawapres, 01 tetap akan menggunakan strategi seperti yang debat pertama ya. Artinya, tampil untuk. Selama namanya debat, rasanya perlu seperti itu mas. Selama namanya debat. Di debat kedua yang Cawapres akan ada apa ini? Nah, kita lihat, kita saksinya. Kan tetap didampingi. Kan nggak dianggung sendirian. Finalnya nggak didampingi. Finalnya kan nggak didampingi. Nggak didampingi. Alhamdulillah, kalau gitu jadi kan bisa melihat. Kayaknya senang banget kayak dapet lawan yang hati-hati lho. Enggak. Kayaknya happy banget. Ini masih ada Pak Mahfud. Pak Mahfud yang dulu. Oh, tapi ini kalau emang tuh tifat tadi? Nggak tahu. Kita lempar aja. Oh, lempar aja. Tapi kayaknya senang banget ya. Kayak nggak sabar gitu nunggu debat kedua tanggal dua-dua gitu. Apakah Cawapres atau gimana? Enggak. Malah kita sabar banget dan sangat santai. Malah sekarang Cak Imin lagi umroh. Saking santainya kan. Dia nggak bersiap musuh. Eh, bisa dibaca beda loh mau lagi umroh karena saking seriusnya sampai berdoanya pun nggak cukup di Indonesia. Bisa juga dibaca begitu kan? Iya, bisa. Tapi emang dinilai Cak Imin dari kemarin emang pengen umroh dan memang ada waktu dan akhirnya beliau beraktifkan. Bukan pengen umroh karena ingin menambah kepercayaan diri supaya masih menghadapi anak muda milenial dia tidak kebanting nggak gitu ya? Bebas sih. Oh, bebas ya? Bebas. Mungkin bukan menghadapi anak muda milenial yang menghadapi seniornya lah ya. Kan ada Pak Mahfud juga. Jangan lupakan Pak Mahfud dong. Nggak dihitung tuh anak muda. Loh, itu sama-sama pas. Iya dong. Tapi gini kan tipenya-tipenya ini kalau di Bapak Perdadang oke lah gitu dilihat ya. Gayanya Mas Anis sangat Mas Anis banget. Tapi kan nanti kan Cahimin dengan kelakarnya beda lagi tuh. Akan tetap dipertahankan atau kelakarnya yang sejauh ini menurut saya mencuri perhatian lah. Cahimin itu kan mengisi ruang yang selama ini Mas Anis nggak punya. Kelakarnya, santainya, guyonnya, ala dan itu memang akan mungkin menjadi tontonan nanti tanggal 22 udah saksikan aja. Tapi tetap dengan dari titik pertama awal mulai teng gitu. Itu kita saksikan. Barangkali ada kejutan-kejutan lain yang kita nggak tahu kan. Oh, iya, iya. Kita saksikan aja. Nanti kalau dibocorin sekarang nggak seru kan. Nggak sabar ya. Posisinya memang 1, 2, 3 ya. Jadi nomor 1 pasti sebelahan sama nomor 2. Iya. Nomor 3 juga sebelahan sama nomor 2. Di tengah ya. Nomor 2 di tengah. Walaupun kalau settingannya kan nggak ada podium, nggak ada apa. Jadi kan bertiga itu kan hadap-hadapan bisa juga sih, mas begini. Kayak gini kan. Emang kenapa nggak ada podium? Kenapa sih? Tergantung ini kan. KPU memang sepertinya ingin mengadopsi yang kemarin. Yang pertama kalau nggak ada podium. Kenapa ya? Itu yang lebih bisa menjawab KPU dan televisi penyelenggaran. Betul. Tapi ada yang bilang juga takut rusak. Sedang banget. Aku itu udah kabar-kabar. Dia mau. Kita entertain lah sama kita tamu. Kita muliakan tamu kita. Sedang banget ya. Tapi selalu dia berharap itu muncul. Emang kenapa tuh. Dia berharap itu muncul. Ya kan? Kalau gitu mau gitu pake besi lah. Oh. Pake besi. Jadi nggak cepat rusak gitu kan. Iya, iya. Kayaknya nggak akan dikasih kursi deh. Oh nggak dikasih kursi juga. Yang kedua, tebakan. Mungkin kalau nanti baru menang baru kasih kursi. Oh iya. Kalau ada kursi ya. Kalau ada kursi seperti berbeda dengan yang pertama khawatirnya ada yang berdiri. Kita kembali ke substansiasi. Aduh, 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 aduh. Seru ya? Iya, iya. Ini emang Eh, tapi gini. Kalau debat perdana kemarin dianggap sebagai sesuatu yang seru, kalau aku sih jadinya senang ya, bahagia. Karena kan tadinya awalnya nih ada kekhawatiran anak muda khususnya ngeliat ah debat ini Biasa-biasa aja debat-debatan Debat-debatan debat pura-pura gitu kan. Tidak ada kemudian salah satu hal yang sangat substansi yang dibahas dan tidak menggelorakan pemilih gitu. Ngerasa gitu juga nggak? Betul. Karena memang juga saya sebagai anak muda merasa debat ini harus menjadi ajang untuk pendidikan politik bagi anak muda yang lain. Bahwa tontonan ini adalah tontonan yang harusnya mengedukasi. Jadi memang saat ada isu yang dilempar dijawabnya juga harus dengan baik dan benar. Dengan beretika, dengan profesional gitu. Jadi ini menjadi ajang politik. Makanya kalau misalnya dijawabnya dengan hal-hal cibiran gitu kan. Gak gimana sih? Respon-respon cibiran. Yang mana tuh? Yang mana coba di kasih contoh dong? Cibiran tuh? Waduh nggak, nggak ya? Ada kan? Ada kan? Ada kan? Harusnya kan itu kan jadi apa ya? Ya pendidikan politik yang nggak bagus lah. Kan fungsinya para pemimpin, calon pemimpin itulah mencerdaskan kehidupan berbangsa. Demokrasi hari ini, pesta demokrasi hari ini harusnya diisi dengan pelajaran-pelajaran yang baik untuk generasi penerus ke depan. Oke, tapi kadang-kadang gini. Apa yang dianggap oleh generasi? Kita kan harus bilang kecuali cawapress nomor urut dua umurnya kan nggak sama sama milenial. Iya. Iya dong. Tapi seberapa besar untuk paslon nomor satu ya melihat yang trend di anak muda itu yang akan dibahas di bawah di debat nanti. At least yang dua. Yang kedua ya? Yang kedua tuh kan temannya ekonomi kreatif, digital, MKM. Itu kan sangat ini. Milenial banget ya teman itu? Sebenar ya. Kok bisa pas ya? Kok bisa pas ya? Kok bisa pas ya? Kenapa ya? Wah. Ekonomi kreatif, digital, itu kan yang cuci anak muda ya? Curiga yang kayak gini-gini nih ya? Loh? Cuma nanya. Kenapa? Kita tuh nggak boleh menemukan kecurigaan ya? Nggak. Saya tuh nanya, nggak curiga. Mas Yogi mungkin punya jawaban, nggak? Atau Nid punya jawaban mungkin? Iya, kalaupun ada jawabannya, nggak akan dibilang di sana. Nah, nanti dikira kita insinuatif. Sudah lah. Tapi kan itu sudah given kan? Sudah kebiscayaan temanya itu. Banyak orang menyebut ya ini cocok buat anak muda. Tapi kan anak ukuran muda kan dari pikiran, bukan dari angka usia. Jiwa ya? Oh jiwanya muda ya? Banyak anak muda tapi gayanya kayak orang tua. Misalnya apa? Misalnya, misalnya. Coba aja. Waduh. Ini jubir kosong satu kurang berani terserah. Padahal jagoanya udah sikat-sikat aja di atas padu. Tapi misalnya apa? Misalnya anak muda tapi gayanya orang tua itu misalnya apa nih? Dalam hal penyikapan apa nih? Ini udah dikasih jalan ya? Contoh aja, contoh. Yang kompleksnya tuh kalau dipanggilin takutnya losul. Gak apa-apa. Karena Mat Anies dipanggung kan mengatakan, seperti sekarang, ada wapres milenial, tetapi bla 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 bla. Itu belum tuntas, saya lupa. Bisa diulangi lagi. Ya kan timnya harus memonitor ya. Apa yang disampaikan oleh jagoannya. Diingatkan semua kan ada. Atau kita refleksikan dalam lanturan kali ini, apa kira-kira pandangan dari seorang Sam Jubir 01, khusus anak muda, dalam melihat anak muda peranannya dalam hal perubahan politik, dalam hal kontestasi politik. Seperti apa sih yang kira-kira pas? Yang jelas, yang pertama, anak muda tuh wawasannya harus luas. Pengalamannya harus matang. Kalau memang ada perwakilan anak muda dalam kontestasi ini, harusnya menjaga nama baik anak muda. Katanya mewakil anak muda. Tapi matang tuh gak berhubungan dengan durasi kan? Gak selalu berhubungan dengan berapa waktu. Periode waktu. Oh iya, iya. Enggak, enggak harus pengalaman. Tapi kan ada juga memang pengalamannya mungkin sedikit, tapi memang kemampuannya besar. Tadi menarik tuh gak kemudian mempermalukan anak muda. Iya, iya, iya. Contohnya gini, mas. Ini karena saya dipancing nih. Pas Yogi jaduh. Jadi mas, saya tuh selalu berpikir ini dan saya sebagai anak muda selalu menyayangkan. Ada yang mengklaim dari teman-teman sebelah sana bilang bahwa ini program anak muda. Anak muda harus beri kesempatan. Oke, tapi anak muda yang mana? Bukan anak muda yang gak bisa membedakan asam folat dan asam sulfat. Bukan anak muda yang ditanya bagaimana menyiapkan masa depan yang baik hanya sebatas ya benar sih belajar. Terus minta izinnya. Betul, gak salah. Tapi kan anak muda gak berpikirnya gak sesederhana itu juga. Banyak faktor-faktor, pengalaman-pengalaman hidup yang mungkin dimiliki bisa di-share. Oh iya, saya dulu belajar ini. Tapi yang pasti belajarnya tuh begini ya. Setiap malam itu kamu harus baca buku. Minimal kamu dalam sebulan baca buku tuh berapa duduk. Kisah perjuangan hidupnya lah, betul lah. Terus kalau kamu ketemu sama Kiai itu, ketemu sama guru, ketemu sama itu, ya ajak diskusi. Gak cuma minta doa aja. Minta doa betul. Ajak diskusi, minta pengalaman yang berdia. Bisa dikembangkan seperti itu. Nah, tapi kalau sesingkat itu jawabannya, saya tuh ragu pengalamannya seperti apa. Ya kan pengen efisien. Seperti apa yang pengen efisien? Ini kan secara gerak cepat, efisien, gak mau muter-muter, yang penting konkret. Mas, Bung Karno itu orang yang paling jago juga dalam berhitorika. Beliau itu selalu bisa membangkitkan semangat anak-anak muda. Mas, di Indonesia. Ini kan, Bung Karno itu bilang, beri aku 10 pemuda. Iya kan? Itu kan meningkatkan semangat anak-anak muda. Wah, ini ketandanya negara besar. Padahal Bung Karno pada saat bicara hal seperti itu, 9 dari 10 anak muda buta huruf. Beliau itu punya alasan yang besar dan lengkap untuk bisa pesimis terhadap bangsa itu. Tapi beliau tiba-tiba untuk bisa menyebarkan optimisme di anak-anak muda. Dan menyampaikan hal-hal yang besar. Karena anak-anak muda untuk bisa anak-anak muda itu bangkit. Bukan hanya yang cepat selesai. Udah itu aja. Jadi formulasi kalimat yang disampaikan itu untuk membangkitkan semangat ya. Sehingga butuh narasi gitu kan. Narasi itu penting. Makanya pas dibilang Mas Anies itu hanya bisa bernarasi, hanya bisa bernarasi. Narasi itu penting. Semua karya awalnya dari narasi. Gagasan, narasi, karya. Jadi kalau misalnya gagasan yang nggak punya, gimana menarasikannya nyahir menjadi karya? Nggak bisa, Mas. Saya misalnya wali kota gitu. Kenapa wali kota sih contohnya? Kenapa? Kan ada bupati, ada bubender. Ya mungkin kira wali kota. Oh, ini kok kayaknya wali kota. Kenapa wali kota? Jadi saya punya gagasan. Saya kan harus menarasikan gagasan saya ini supaya bisa diterima dengan baik oleh tim saya. Nah, kalau nggak bisa menarasikannya, gimana tim saya mau mengeksekusi itu? Nggak bisa menarasikan itu maksudnya gimana sih? Nggak jawabannya pendek-pendek. Pendek-pendek. Atau ngebalikin ke yang lain, jangan tanya saya. Ya, jadi memang jawaban pendek-pendek itu mempunyai singkat itu mencerminkan literasi, Mas. Waduh. Literasi. Mungkin nggak, jangan-jangan tuh yang penting adalah eksekusi gitu kan ya. Tidak perlu banyak bicara, tapi karya nyata gitu. Apa yang mau diesekusi kalau nggak ada gagasan? Apa yang mau diesekusi kalau nggak bisa menarasikan gagasan? Eksekusi itu bukan sekedar eksekusi. Eksekusi itu ada prosesnya sebelumnya. Caranya Bung Karno, caranya Bung Hatem mengeksekusi sesuatu ya melewati proses-proses itu dulu gitu. Ada gagasannya, ada narasinya disampaikan, baru akhirnya jadi eksekusi gitu. Kalau sekedar eksekusi ya, apa bedanya kita dengan apa ya, saya mau bilang mau bilang yang lain-lain agak kasar, tapi ya bedanya kita manusia ini kan bisa berpikir ya, Mas ya. Bisa berpikir dulu, mematangkan konsep, baru eksekusi. Kalau langsung eksekusi, rasanya hasilnya ya nggak terukur gitu. Oke, jadi kalau misalnya dibilang anak muda lebih pilih yang seperti apa nih? Karena kan nggak mungkin dapat yang ideal ya. Iya dong, nggak mungkin yang dua hal perencanaan dan eksekusinya sama-sama 100% tidak mungkin. Kalau harus lebih pilih mana yang boleh lebih unggul, itu apa? Di bagian perencanaan atau bagian eksekusi? Bagian, dua-duanya penting, Mbak. Kita waktu, contoh lah, pernah jadi, mungkin pernah kerja di OSIS dulu kan. Anak SMA juga kan pasti kalau mau bikin lomba, mau bikin kegiatan pentaseni gitu kan ada ada gagasan dulu nih. Ayo, pentaseninya apa ya? Ayo, kita gimana nih caranya? Oke, kita menarasikan pentaseni ini ke para sponsor untuk bisa dapat bantuan support gitu dalam pentaseni ini. Itu kan dengan narasi. Nah, kalau eksekusi yang pentingnya itu gimana? Ini nggak bisa loh. Semua kan harus ada proses. Kecuali kalau memang tinggal eksekusi karena udah ada yang bantuin di belakangnya, misalnya. Di belakang. Ada yang meng-feeding. Oke, ini gini, ini gini. Dia tinggal eksekusi doang. Itu kan artinya beda lagi. Kayak gitu. Mas Anit dan Cak Imin memang punya track record dalam hal eksekusi yang bagus atau? Oh iya. Jelas, Mas. Mas Anis itu punya 23 program kerja. Janji kerja di DKI Jakarta pada saat itu. Beliau itu 23 janji kerja hari ini dibayar lunas oleh Mas Anis. Itu bisa dicek. Dan itu bisa disurvey sendiri lah oleh siapapun. Makanya kemarin juga Mas Anis tuh ini saya coba cerita sedikit. Bagaimana, Mas tau Jack Linko ya? Ya, tau. Jack Linko. Itu sangat amat sulit untuk bisa dieksekusi. Gak semudah itu bisa dieksekusi. Butuh gagasan lagi. Butuh narasi. Nah, narasi ini Mas. Dalam proses narasi. Setelah ada gagasan di Ramu. Narasi ini kita butuh, Mas Anis itu 77 kali rapat. Untuk bisa meyakinkan pemilik angkot. Bisa meyakinkan pemilik e-metrom ini. Kok aja? Untuk bisa bergabung dalam program Jack Linko. Ini cerita waktu. Ini cerita waktu di DKI ya? Ini cerita waktu di DKI. Ini pengalaman dia waktu di DKI. 77 kali rapat, Mas. Itu bukan suatu proses yang gampang. Karena ini butuh diyakinkan mereka ini. Karena mereka merasa selama ini Anda tuh cuma mengurusin diri sendiri. Gak pernah mikirin kami nih. Yang pemilik metro, yang pemilik KWK dan lain-lain lain. Ini menunjukkan bagian mananya? Komitmen ketika meneksekusinya? Atau karena punya gagasan besarnya tadi? Ini komitmen dalam menarasikan. Karena ini kita butuh lobbying, Pak. Kita punya produk nih Jack Linko. Kita tawarkan ke mereka. Inilah bentuk narasi. Ini bentuk pitchingnya kita ke mereka. Dan ini kan pitching itu kan berkena narasi, Mas. Benar nggak? Kalau nggak berkena narasi, kalau sudah yang lalu selalu seorang Anis Pas Pedan kan ketika bicara soal melihat track record orang, kan lihatlah masa lalu apa yang sudah dikerjakannya. Kalau bisa melihat ke sebelah mana? Nggak, itu satu. Tapi kan pasti waktu itu, ketika bisa memenuhi 23 janji kampanye, pasti lapor dong ke KWKP pengusung ya. Iya, iya. Lapor kan? Oke, mau bergeser sekarang. Lapor dong. Iya dong. Lapor kan? Anda datang ke rumah saya, itu lapor atau minta. Kalau nggak iya, maksudnya, ini konteksnya benar kan? Iya, iya. Ini gaya lanturannya ini sih. Kalau misalnya sudah mulai mau distraksi minum, boleh nggak? Oh, nggak, 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 nggak. Emang sih, nggak, 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 nggak hilang suara. Dan lapor kan. Iya. Artinya, itu yang kemudian kenapa, bayangan saya ya, kenapa seorang Anis Pas Pedan di debat pertama kemarin, ya berani, mantang, bertanya. Karena posisinya kan, ketiganya kan sedang bersaing, sedang berkontestasi. Iya, iya. Karena akurannya. Wajar untuk kemarin yang saling men-challenge ide. Karena flow yang ditentukan di acara itu adalah saling bertanya. Betul. Kebetulan kok kebagian dari 01 bertanya ke 02. Kemudian bertanya lah soal MK itu kan. Iya. Terus dijawab lah. Bagaimana perasaan? Iya. Kok kayak, bukan anak kecil itu apa? Iya. Walaupun akhirnya nggak dijawab, perasaannya seperti apa ya? Kan ditanya perasaannya seperti apa. Tapi kan lanturan langsung ya. Jadi, peranyaannya nggak dijawab. Iya, iya, iya. Tapi kan gini, saya justru mau melihat bahwa tadi, kenapa kita bertanya, oh ini strateginya ngegas di awal. Oke, tadi dilihat karena tidak hanya ingin menyampaikan visi-misi, tapi kemudian juga ingin mengeksekusi bahwa ini adalah debat. Oke, sehingga harus ada duga gasan terbuka dan sebagainya. Nah, nanti Cak Imin kira-kira dengan tema ekonomi kreatif, UMKM, digital, yang kalau dari sisi usia kalah muda sama lawannya nanti, salah satu lawannya, itu kira-kira akan apa yang dibawa? Pastikan sudah ada dong rugusan. Iya, iya, iya. Apa kira-kira? Yang harus kita ketahui adalah Cak Imin ini umur 33 tahun sudah jadi anggota DPR. Di usia 33 tahun. Lebih muda dari usia wapres, calah wapres sekarang ini. Iya kan? Apal ya? Iya dong. Kayak dipantau banget deh. Kan jum, deh. Oh, iya jum. Bukan apal yang calah wapres yang lancar, bukan itu. Kalau Cak Imin sih emang dia timnya. Maksud gue, kita tinggal menjelaskan Cak Imin aja, dia harus narik-narik. Kesel banget gitu. Jadi contohnya wali kota. Padahal banyak kejabatan lain. Oke, terus-terus. Jadi umur 33 tahun sudah jadi, kalau nggak salah wakil ketua DPR ya? Iya, wakil ketua DPR. Karena menggantikan Pak Kofifah. Iya, 33 tahun jadi wakil ketua DPR RI. Dan beliau juga pernah berpengalaman menjadi Menteri Tenaga Kerja. Ekonomi kreatif ini berkaitan juga dengan tenaga kerja. Dan ekonomi kreatif ini kan membuka lapangan pekerjaan. Dan beliau sangat menguasai hal itu. Jadi memang dari semenjak awal juga beliau Tapi yang dimunculkan selepet sarung. Apa digitalnya? Loh, selepet sarung itu kan hanya bagian dari sana Tegu Yona. Jadi kan bukan nggak bisa kita lihat secara holistik. Bukan untuk mengalahkan keren yang dilakukan oleh pasangan lain gitu, bukan? Iya, selepet sarung itu kan khas pesantren. Beliau ini kan santri. Oh, ingin menegukan, ingin mencirikan. Justru menunjukkan identitasnya tadi. Mencirikan bahwa ini satu-satunya lulusan pesantren. Iya, jadi memang itu kan suatu kewajaran lumrah bagi santri untuk bisa bermain selepet sarung dan itu udah jadi biasa sih. Jadi memang pengalamannya luas, Mas. 33 tahun beliau jadi Wakil Ketua DPR. Pernah jadi Menteri Ketenagakerjaan. Dan juga sekarang jadi Wakil Ketua DPR lagi. Dan Mas Anies di usia 36 tahun sama nggak sama sekarang? Usianya? Ya, sama. Sama kan, ya. 36 tahun beliau jadi rektor termuda se-Indonesia. Tapi yang satu rektor termuda di usia yang kira-kira sama, yang satu jadi Wakil DPR, yang ini jadi calon Wakil Presiden. Tak lah kelas. Dan ini cuma satu. Apa tuh? Yang 33 sama 36 bukan anak presiden. Tapi kan nggak bisa milih mau jadi anak siapa. Tapi kan bisa milih, punya etika apa nggak. Misalnya bersikap diambil atau nggak gitu ya? Iya dong, karena saya presiden dalam soal etika politik, etika berdemokrasi tidak baik untuk saya mengambil ini. Saya akan menunggu giliran nanti. Karena saya masih menjabat. Harusnya kan etika politiknya seperti itu. Kalau penjelasannya adalah bahwa tantangan global ini tidak bisa menunggu, sehingga ini adalah panggilan sejarah. Bahwa ini adalah masanya anak muda. Pasang badan dengan segera risiko menjadi Wakil Presiden. Kalau seperti itu, Pak Erick Thohir, Pak Sandiaga Uno, juga punya hak yang sama dong harusnya. Dia juga punya panggilan sejarah. Tapi kenapa kok yang... Karena bukan anak presiden ya, Thohir ya? Bapaknya emang nggak pernah nyalon presiden. Kenapa ya? Harusnya jadi pertanyaan. Itu yang tadi kamu bilang kan, bedanya anak muda sama anak muda tanda kutip gitu kan? Di awal. Kenapa nggak dari tadi sih? Emang perlu dipanasin dulu? Mas Yogi pinter manasin. Mau ke sana ya? Arahnya ke sana. Dia udah memberikan kode-kode tadi, Mas Tepalid yang ngeliatin Mas Yogi tadi. Tapi oke, kalau misalnya ke... Ini kita bicara soal keinginan ya. Kita nggak bisa lagi kemudian mempertanyakan soal etika karena itu sudah... Sudah berlangsung. Sudah berlangsung. Sudah melihat ke depan. Sudah terjadi, justru malah sekarang nanti adalah oke, kalau memang benar, mewakili sebagai anak muda, ada ekspektasi yang harus dipenuhi. Kan gitu kan? Kemudian karena memang kehadiran saya di sini untuk mewakili Caimin nanti, balik lagi tadi belum dijawab pertanyaannya. Apa yang akan diberikan oleh Caimin untuk kemudian bisa tetap memenuhi ekspektasi anak muda? Iya. Jadi gini, jadi yang pertama tadi saya sudah sampaikan pengalaman beliau saat jadi Menteri Tenaga Kerja. Dan beliau ini juga keluar masuk pesantren. Sering berkomunikasi dengan santri, santriwati. Beliau sering mendengar aspirasi daripada santri dan santriwati. Dan sekarang juga Caimin juga punya program baru. Selepat Imin. Oh. Pernah denger ya? Jadi beliau punya program baru namanya Selepat Imin itu forum untuk beliau kumpul sama anak-anak muda, mendengarkan aspirasi anak-anak muda, dan menjawab keraguan, keresahan para anak-anak muda yang saat ini masih undecided voters dan juga masih swing voters. Dan tidak hanya di lingkungan pesantren? Tidak hanya di lingkungan pesantren. Kemarin aja itu yang besar. Kemarin itu beliau sudah bikin di Medan. Oke. Di beberapa kota yang... Kampus, di komunitas, di komunitas. Lebih banyak di kafe. Oh, kafe. Jadi kalau di kafe itu memang lebih luas ya. Dan lebih gampang. Iya. Jadi mau yang mahasiswa, yang sudah kerja, yang masih SMA pun bisa datang ke sana. Tanpa takut ada pemberedelan dalam kampus atau pelarangan dari elektor. Ada emang? Emang ada? Peradengarnya, Mas. Oh, ada. Peradengarnya, Mas. Sama diusir. Siapa? Ya, kan biasanya khawatirnya kan risikonya seperti itu. Oh, ini baru gak khawatiran? Ada risiko. Apa udah kelihatan? Tidak diizinkan. Ya, kalau Pak Roki Gurung, itu pernah kan ditolak. Mas Hanis pernah? Enggak. Mas Hanis kan ngaku di UGM. Ditolak? Kejadian seperti itu. Padahal kampusnya? Kampusnya. Atau mungkin beliau itu bukan ketua alumni UGM kali ya? Atau apa? Oh. Beliau gimana? Ketuanya kan 03. Ketuanya 03. Kacar peranau utama ketua. Kamu gitu. Oh, pas banget. Iya, makanya. Ketuanya 03. Oh, itu kecurigaannya. Iya, gak tahu juga. Oh, gak. Langsung diralat. Enggak curiga, cuman gak tahu. Kan risikonya itu kan ada. Iya, iya. Seperti yang udah-udah. Lebih nyaman kan di kafe akhirnya. Kita kembali-lelain Cak Imin ketemu dengan komunitas. Yes, dengan komunitas. Apa yang disampaikan? Dan apa sih yang kira-kira gini? Sosok seorang Muhammad Iskandar itu kan kalau saya melihat kan masih jauh ya impresinya dari anak muda, punya gagasan-gagasan muda. Karena dari sisi jabatannya, jabatan-jabatan yang memang apa namanya ya, high profile issue lah. Yang lebih, gak ada yang memang membumi. Apa yang bisa disampaikan misalnya? Kalau dekat dengan pesantren, ya wajar lah. Masih ada di trahnya. Nah, Datuk Ulama, pendiri, terus kemudian juga biasa bolak-balik pesantren. Di samping memang lulusan pesantren. Tapi yang secara gagasan apa yang mencuat selain selepet saru? Jadi, Mas, saya tuh awalnya kan saya dekat sama Mas Ani. Di timnya Mas Anis. Dan saya belum pernah kenal lebih dekat dengan Caimin sebelumnya. Dan setelah beliau bergabung, saya akhirnya punya kesempatan untuk bisa berkomunikasi lebih dalam dengan Caimin. Caimin itu jiwanya muda sekali, Mas. Apa jiwanya? Jiwanya muda sekali. Memang kalau dilihat dari tampilan, klinisnya itu kan, sportinya, pemikirannya juga muda banget. Apa misalnya yang kamu berkesan? Jadi gini, Caimin tuh kalau setiap saya izin, Gus, ini Gus ke depannya ini terus perlu begini, ini terus apalagi juga kita sampaikan, Gus ini ada program, tawaran, oh iya, ayo. Terus ini ada konten seperti ini, gini, ini. Gimana Gus? Oh iya, ayo. Jadi setiap ada yang kita tawarkan terkait dengan anak-anak muda, beliau selalu oke, nggak pernah mau mendebat, nggak pernah mau, karena dia percaya banget sama anak muda gitu. Dan timnya pun sekarang banyak sekali anak-anak mudanya di Caimin tuh. Dan akhirnya kami merasa nyaman sekali dengan Caimin. beliau itu usianya lebih senior dari Mas Anies beberapa tahun. Tapi jiwanya itu nggak kalah muda, mas. Bener-bener saya itu nggak nyangka gitu. Apalagi pertama kali ketemu waktu di Surabaya saat deklarasi yang di hotel itu, di situ saya punya kesempatan untuk ngobrol dan luar biasa. Pada saat itu yang ya kita sampaikan, Gus kayaknya bagus kalau nggak apa namanya, Gus bisa menyampaikan A, B, C, D gitu. Dan ada foto, pengalaman foto, oh iya, ayo, ayo, ayo. Semuanya ayo dan sangat terbuka. Bahkan kami nggak nyangka kayak gitu. Bener-bener pemikirannya terbuka, mau menerima masukan, mau menerima kritikan juga, gitu, dan ini yang dibutuhkan sama anak muda menurut saya. Jangan sampai anak muda, tapi saat ditanya sesuatu hal, tertutup. Saat diminta penjelasan sesuatu hal, terbatas. Nah, ini kan yang akhirnya disayangkan. Jadi Caimin memang mungkin usianya senior, atau ya nggak senior-senior, masih apa, lebih senior dari Mas Anies, tapi pemikirannya luar biasa. Tapi pemikirannya dan keterbukaannya terhadap hal-hal baru itu. Jadi memang dia itu nggak alirgi dengan hal-hal baru. Artinya menghadapi debat kedua nanti dengan tema ekonomi kreatif, digital, nggak ada isu lah. Nggak ada isu. Bia juga dekat dengan hal itu kok. Tapi seberapa besar sih akan tetap? Oke lah, kita tahu judul besarnya dari 01 adalah perubahan. Tapi kan untuk memperbaiki atau membawa satu bangsa ya, kita nggak ngomong cuma satu kota, satu bangsa untuk menjadi yang lebih baik. Apa iya? Terus kemudian harus 100% segala sesuatunya baru. Apa iya? Anak muda tuh menginginkan semuanya tuh dimulai dari 0 benar-benar berbeda. Gitu. Mbak, yang abadi di dunia ini kan perubahan. perubahan itu suatu kenicanya. Ya, constant change. Continuous improvement juga penting. Dan itu yang memang kita lakukan. Bukan berarti semuanya total dirubah. Nggak. Ada empat hal yang sudah baik dilanjutkan. Yang belum baik diperbaiki. Yang salah dihilangkan. Yang belum ada dibuat. Ada satu lagi. Apa tuh? Yang belum milih diajak. Itu loh. Iya, iya, iya. Ini dia orang muda. Ini selalu. Saya bisa lakukan programnya. Benar-benar. Jadi keluar dari pattern. Itu kan empat pattern teoritis kan. Tambahin satu. Satu lagi ya. Yang belum memilih diajak. Betul, betul. Jadi memang itu yang mau kita lakukan. Jadi bukan semuanya dirubah. Perubahan yang akan dilakukan ke depan yaitu bahwa yang kita merubah adalah undang-undang KPK. Yang kita merubah adalah undang-undang karet ITE. Yang kita merubah adalah bahasa-bahasa Wakanda yang memang selama ini dipakai sama Konoha. Yang kita mau ubah adalah ketidakadilan. yang adilnya, yang tajamnya ke bawah tumpulnya ke atas. Yang kita mau ubah adalah bagaimana harga-harga bahan-bahan pokok bisa dan hal-hal bisa terjangkau dan lapangan pekerjaan bisa tersedia. Nah itu yang kita mau ubah sebenarnya. Tapi hal-hal yang sudah baik ya tetap dilanjutkan. Misalnya ada, misalnya ke depan ada Bansos. Ya Bansos yang udah ada kita lanjutkan. Bukan berarti kita hilangkan. Justru malah mau kita tambah. Bansos plus. Kalau ada uangnya. Kalau ada uangnya. Emang uangnya habis ya? Nah kan habis. Buat apa tuh? Buat bagi-bagi Bansos. Oh, bagi-bagi Bansos. Selain itu buat apa lagi? Sesuai penganggaran namun hati ya. Ini nanya-nanya dipengen ya. Pengen dijawab. Selain itu apa lagi? Ya makanya itu juga. Berharap buat penuh pesawat jawabannya. Ini habis ini kalau pun di revisi ya Pak. Berharap kita jawabkan pesawat. Jadi daripada kita kita tidak adalah kontek menjawabnya loh ya. Ibu ada ngobrol. Kayak kelanturan kan? Kelanturan kan? Tapi poin tadi Mas Yogi yang terakhir itu juga bagus. Karena kan tadi sempat kan sami ngomongin soal undecided voters, swing voters. Masalahnya Mas Yogi ada beberapa orang yang melihat bukan sebagai swing voters tapi mereka memang decided not to vote. Gitu. Iya kan? Kita juga harus melihat kenyataan. Apa-apa yang? Yang tadi aku bilang belum memilih. Iya. Bagaimana caranya? Saya selalu bicara sama teman. Saya punya teman-teman juga di luar yang memang merasa gue mau gol put. Gue gak mau milih. Ini tuh dari dulu sama aja begini juga. Gak ada bedanya sama. Gue mau milih ya yang menang dia juga. Gak ada perubahan di dalam diri gue. Gak ada perubahan di dalam negara ini. Gak ada efeknya. Itu ada benernya gak sih? Gini Mas. Saya akhirnya saya sampaikan. Lo pilih tapi lo punya peluang untuk bisa ada perubahan lo gak pilih. Lo gak bisa bertanggung jawab dan lo gak bisa jadi suatu hal nagih untuk bisa ada perubahan di negeri ini. Jadi gak ada salahnya lo milih dan akhirnya dan kalau lo punya investasi suara di dalam Anies Baswedan saya sampaikan langsung itu. Lo bisa ada satu hal untuk lo bisa nagih dan lo bisa ikut juga dalam perubahan ini dalam barisan. karena golput itu gak bisa jadi solusi. Golput bukan solusi. Golput memang pilihan untuk golput. Tapi golput bukan solusi bagi sekarang. Saya akhirnya sampaikan bahwa apa yang sudah Mas Anies lakukan kemarin pada saat di DKI Jakarta. Banyak teman-teman saya juga memilih golput. Tapi akhirnya melihat apa yang dilakukan Mas Anies di DKI Jakarta beliau akhirnya memilih untuk gak golput lagi. Karena sudah terbukti dan merasakan bagaimana KJMU akhirnya berdampak pada adik-adik mereka. Bagaimana KJP Plus akhirnya berdampak pada adik-adik mereka. Bagaimana program buruh dan UMR yang naik berdampak pada orang tua mereka. Dan ini akhirnya menjadi mereka sadar. Dan itu harusnya jadi bukti ya. Jadi teman-teman yang golput ini biasanya gak bisa disampaikan dengan narasi-narasi atau hal-hal yang jadi memang dibutuhkan untuk diberikan bukti. Bahwa ini sudah dilakukan Mas Anies. Ini perubahan pada saat di Jakarta kemarin dan ini akan kita lakukan perubahan ke depan seperti ini. Jadi lo mau pilih yang mana? Lo mau pilih kayak sebegini aja apa mau ikut gue diperubahin? Kalau tim tim sesembang lain. Diajak diskusi sama teman yang gak mau golput aja dan disodorin programnya jagoannya. Tetap ya. Ada proposal. Pada cuman dijelaskan lu datang aja ke TPS. Lu nyoblos. Tapi kalau gak tim ses ya kan? Langsung yang disampaikan adalah contoh-contoh perubahan yang dikerjakan oleh jagoannya. Ikut Angnis dari mulai tahun 2000? Saya full time 2016. Oke. Full time di Bantu Mas Anies 2016 pada saat persiapan PKR DKI sebelumnya bantu-bantu ya jadi rela. Cukup lama ya 2015 ya? Bantu-bantu dari 2013. Kalau gitu kan sudah sangat mengenal Anies Baswedan ya. Masya Allah. Sekarang saya mau tanya apa pandangan seorang Sami juru bicara mudanya 01 atas sosok Prabowo Subianto? Ekspetasi ini ditanya soal Anies tadi. Saya demikin. Ekspetasi ini. Aduh, benar-benar perubahan ya. Akan perubahan. Kita coba di sini. Harus siap dengan perubahan yang setiap waktu akan berjari. Saya adalah pemilih Pak Prabowo di dua pilpres kemarin. Gak. Akhirnya. Saya pemilih Pak Prabowo. Saya pada saat Mas Anies di 2014 di timnya. Jadi ceritanya di 2013 saya bantu Mas Anies di konvensi. Kan Mas Anies pernah dipilihnya Pak Jokowi. Iya, 2014. Betul, betul. Saya di 2013 di konvensi bantu Mas Anies di konvensi demokrat jadi rawan untuk diturun tangan. Lalu 2014 beliau memutuskan untuk ke Pak Jokowi. Saya pamit sama Mas Anies. Mas saya izin saya gak bisa bantu Mas Anies lebih lanjut ke Pak Jokowi karena saya merasa saya gak serak dengan Pak Jokowi. Saya menilai pada saat itu kedua orang ini gak ada yang pas untuk memimpin negeri. Tapi saya bukan anak golput. Saya gak memilih untuk golput. Saya harus memilih salah satu. Harus ada tetap pilihan? Harus ada pilihan. Akhirnya saya memilih Pak Prabowo pada saat itu. Saya menilai Pak Prabowo pada saat itu ya dibanding Pak Jokowi ya sosial lah ya. Tapi akhirnya saya menilai itu. Dan di 2019 juga pada saat bersaing sama Pak Jokowi lagi saya masih menilai hal yang sama. Dan masih ada di Pak Prabowo? Saya waktu itu ya terbuka. Apa waktu itu impresi Anda terhadap seorang Prabowo Subianto? yang saya nilai saya melihat dibanding Pak Jokowi Pak Prabowo terlihat lebih meyakinkan. Walaupun saya gak melihat track recordnya. Saya gak melihat apa yang sudah dilakukan kemarin. Saya gak melihat apa yang sudah dia perbuat gitu ya. Tapi saya melihat rasanya beliau ini lebih serius aja gitu dibanding Pak Jokowi kemarin. itu yang saya lihat kemarin. Lalu kenapa di 2024 ini gak memilih Pak Prabowo lagi? Padahal dari sisi pengalaman kan pengalaman memilih sudah dua kali. Masalahnya lawannya Anies Baswedan Pak. Oke. Jadi kembali ke hati yang lawan. Nah iya. Bukan hatinya hati saya tetap di Anies Baswedan. Tapi kalau soal presiden pada saat itu ya jadi apa impresi Anda seorang Prabowo Subianto sebagai mantan pemilih di dua kali pemilu? Iya saya melihat beliau mungkin lebih serius dibanding Pak Jokowi kalau mau dibandingkan. Kalau kita kesampingkan faktor Jokowi hanya benar-benar pandanganmu sosoknya. Biasa aja. Sekarang ngomong biasa aja. Waktu 2014 2019 pasti gak gini dong. Saya tuh dipilih saya dalam pilihan saya mau golput atau saya mau pilih Pak Baru. Itu aja. Karena gak ada pilihan cuma dua. Dibanding saya golput yaudah saya memilih yang kira-kira menurut saya lebih serius aja dibanding Pak Jokowi karena saya melihat kolesannya Pak Jokowi terlalu tebal pada saat itu. SMK bagaimana beliau melihat before after solo dan lain-lain. Menurut saya ini kolesannya terlalu tebal dan minim sekali dengan gagasan. Waktu itu ya. Pada saat itu. Dan akhirnya saya melihat oh ini kayaknya lebih sesuai gitu. Dibadah saya golput saya akhirnya mengkhianati cita-cita di jadi itu pilihan apa boleh buat ya. Apa boleh buat. Bukan karena memang mendalami dan bisa memproviling soalan Prabowo. Itu yang kemudian sekarang. Dibanding saya golput. Saya gak ingin golput. Dibanding saya golput saya mengilih. Dan akhirnya ya kalau Mas Anies itu udah jiwa raga. dari 2007 saya sudah sangat apa sangat cinta sama beliau. Betul. Saya melihat beliau 2007 pertama saat saya ikut training beliau menjadi trainer pada saat itu beliau baru kembali belum lama kembali dari Amerika baru saya ke sekolah dan saya melihat ini ngomong gini bukan karena kalau biar nanti diingat sama Mas Anies kalau jadi enggak ya bukan enggak lah terlalu ini kalau jadi ingat nih ya enggak lah dari sekian tim saya tolong ini dari kecil dari nol ya tapi tapi Sam kalau ini lagi-lagi ini kena perempuan ya cinta itu buta kalau saya bilang karena cinta tadi masuk gak khawatir itu kalau sekedar bukan sekedar ya kalau ngedukungnya karena cinta bukan karena pertimbangkan bukan karena rasional emosi gitu dong gue cukup rasional dan itu gue buktikan pada saat Mas Anies masuk ke Jokowi gue memilih untuk gak ikut Mas Anies gue memilih untuk di luar itu itu sikap ya itu sikap rasionalitas dan itu bukti bahwa saya rasional dan saya masih memilih untuk disesuai dengan hati nurani pada saat itu dan itu yang udah buktikan berkaca tahun 2019 ketika head to head Pak Jokowi sama Pak Prabowo kan begitu keras di dua kali pemilu Anda waktu itu kan kita masih pemilih Prabowo kemudian 2019 setelah peristiwa MRT kan bergabung menjadi Menhan setelah peristiwa MRT oh iya bertemu di MRT MRT dan jadi Menhan diumumkan kan bayangkan setelah dua kali dengan narasi yang cukup diametral kencang ya terus tiba-tiba disana kalau sekarang misalnya pemilu berdasarkan survei kan kita belum mendahului kendak yang di atas tapi most likely kan bisa jadi gambaran lah ya gambaran kalau Pak Prabowo jadi presiden tiba-tiba Mas Anies mau masuk dari kabinetnya dengan berbagai macam argumen ini panggilan sejarah lah ini tebakan saya ini demi berbakti ini tebakan saya Anda apa sikap Anda waktu saat dia ingat namanya Menteri kan butuh sub-millennial sami bentuk saya cintanya gimana tuh cinta dan sikapnya kamu bisa berkompromi atau bisa memilih menebalkan sikapmu ketika kamu tidak bergabung dengan Mas Anies di 2014 karena mendukung Pak Jokowi atau gimana for the greater good saya akan walaupun ini bayangan agak susah ya karena saya sulit membayangkan Mas Anies itu kalah iya 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 boleh boleh kita kan harus siap dengan segala generasi tahan banting betul boleh berperan situasi itu bisa terjadi apa yang sikapmu itu kalau menurut saya kan sebentar ah gak apa-apa deh tau dua kali pemilih juga saya pernah mendukung Pak Prabowo kalau Mas Anies masuk masih oke saya gak yakin ya sekali lagi saya gak yakin hal itu apa terjadi terjadi ya karena saya yakin Mas Anies itu menang tapi kalaupun itu terjadi Mas Anies ini apa ya saya juga agak gimana ya kalau melihat kondisi hari ini rasanya apa ya bisa kompromi itu tidak atau dibalik Mas Anies dibalik deh gini deh atau dibalik kalau Anies yang menang kemudian Pak Prabowo jadi menang kamu setuju atau gak ayo kalau kamu berikan masukan ke Mas Anies jangan kalau itu terjadi kalau itu terjadi ya bagi saya gak masalah ya gak masalah Pak Jokowi eh Pak Prabowo itu bergabung di kabinetnya Mas Anies gak masalah sih selama memang ya namanya beliau anak bangsa ingin berkontribusi kalau dari saya pribadi ya gak masalah beliau itu berkontribusi yang penting adalah eksekusinya tadi untuk bangsa nanti dia kalau ditanya kenapa kok gak memasalahkan karena dua kali pemilih saya pernah memilih saya pernah memilih oke gak gitu ya daripada saya jawabnya adalah daripada saya golput mendingan saya milih oke kamu yakin gak Sam 58-60% pemilih mulai nih yang digadang-gadang banyak orang ini menentukan ini pemilih 2024 itu mayoritas datang ke TPS atau bangun kesiangan karena main game sampai lagu kemalam atau liburan atau memang datang apalagi itu Valentine iya ada long weekend itu ada orang yang bisa ngambil 2 hari ya long weekend ada Jumat itu kan hari Rabu ya kan long weekend tanggal merah tanggal merahnya ada di kalau gak salah Jumatnya juga di Jumat Jumatnya Jumat Sabtu Minggu dan selasa cuti enak itu buat healing itu buat healing 7 hari enak banget ada rencana healing kamu gimana melihat itu nyoblasnya di Bali ya bisa sih sebenarnya itu kan masih asal itu kan kesannya gampang bisa lah numpang nyoblas dan sebagainya tapi prakteknya yang sudah-sudah selalu berpikirnya gak sempat ngurus anak muda jangan kan anak muda saya aja mungkin ya berpikir daripada dia berdapat mengurus lebih fokus kepada hotelnya udah dapet atau belum pesawatnya kalau saya melihat memang ada resiko kesana ada resiko kesana untuk anak-anak muda ini siapa yang diuntungkan kalau gitu enggak anak muda enggan untuk ke TPS yes nah itu enggan untuk ke TPS bisa menjadi ya bisa alasannya karena bangunan kesiaraan bisa jadi karena memang liburan dan yang lain kalau yang diuntungkan saya gak melihat jadi diuntungkan ya malah banyak yang dirugikan semua semua pasor akan dirugikan karena minimnya minimnya apa partisipasi walaupun ada beberapa survei yang menilai kalau partisipasi rendah katanya Anies Baswedan diuntungkan katanya seperti itu oke karena beberapa pun pemiliknya tetap tetap 100% iya karena dinilai Anies Baswedan ini votersnya itu militan ada PKS lah paling tidak jadi merugikan yang lain yang tidak militan tapi terkenal katanya PKS paling militan kalau partai loh ya terkenal ya mungkin kaderisasinya bisa dinilai ya kaderisasinya mungkin memang agak sernah kalau misalnya dilihat seperti itu ya memang ada risiko jadi tanggung jawab kita sebagai timnya Paslon untuk bisa meyakinkan anak muda coba kalau mau healing ya boya selasanya balik gitu loh jadi ragunya bisa nyoblos gitu kan atau setelah nyoblos atau setelah nyoblos ya gak ada tanggal merah gak ada tanggal merah kan tanggal merah dari Jumat karena yang ada Jumat itu pilihannya emang sebelum hari sebelum hari kecenggolosan seberapa optimisis kamu ngeliat bahwa debat yang tersisa nih sisa ada empat itu bisa berpengaruh sama yang tadi gara-gara nonton debat video sekumat paling tidak mau datang untuk kasih suara lah gitu gini saya tuh melihat sekarang itu di anak-anak muda sedang banyak kondisi yang mereka merasa memang ini butuh perubahan banyak sekali anak-anak muda yang merasa ini butuh perubahan dan akhirnya mereka bener ini saya ceritanya jadi pada saat pada saat Pak Prabowo berpasangan dengan Gibran di tim saya ada kita ada tim anak-anak muda namanya Uba Barang namanya Uba Barang kan kalau yang lain mungkin ada yang tim Fanta nah disana kita ada ombak besar pada saat deklarasi tersebut jadi pada saat deklarasi Prabowo berpasangan dengan Gibran teman-teman yang ada di Prabowo sebelumnya itu memilih untuk keluar dan bergabung bersama kami ini ini fakta bisa dicek jadi mereka merasa ini memang anak-anak yang rasional sekali melihat bahwa dia suka sama Pak Prabowo tapi dia gak mau meneruskan adanya dinasti politik ini tadinya ini anak-anak muda yang militan ke Pak Prabowo iya dong mereka juga militan besar jadi ada yang memang langsung terang-terangan ada yang memang dibalik layar banyak orang sam oh ini udah gila sam gue gak mau kayak gini nih gue mau dukung gue mau ke lo tapi ntarnya pelan-pelan sam ini gak bener sam ini gini jadi banyak sekali akhirnya berproses akhirnya pelan-pelan untuk keluar sebentar sedikit-sedikit akhir bangsa dan itu menurut saya ada rasa ada sense of krisis dengan anak-anak muda yang merasa bahwa dan sadar bahwa ini gak bener apalagi ditambah dengan kampanye yang mendeskreditkan dan melemahkan atau bisa dibilang menyinggung anak-anak muda kampanye yang joget-joget dan ini mereka merasa loh ini demokrasi macam apa sih kok kita malah digembur-gemurkan seperti ini tapi kan itu yang seolah-olah anak muda itu di stigma pokoknya pengennya instan gitu ya ini malah menjadi anak-anak muda jadi tersendiri ini kita tuh bukanlah generasi kayak gitu kok kita generasi yang rasional kita generasi yang dicerdaskan kita kritis kita tahu mana yang baik dan benar dan ini akhirnya menjadi tapi itu tidak penjelasan seorang Gibran kepada publik bahwa kenapa dia maju ini kebenaran lebih kepada panggilan sejarah ini adalah apa karpet untuk berjuang dia dan dia tidak ada pilihan karena tantangan global dan sebagainya dia ingin membantu Pak Prabowo itu gak cukup menjelaskan buat anak muda yang enggak enggak apa alasan itu gak bisa diterima beliau ini anak presiden bukan anak muda bukan sekedar anak muda beliau anak presiden kan dia gak bisa milih jadi anak siapa dia gak bisa milih tapi dia bisa memilih keputusan dalam hidupnya mas saya jadi anak presiden saya bisa memilih saya punya integritas misalnya saya punya etika saya ngerti adat dalam berdemokrasi saya punya pilihan itu saya gak bisa memilih saya ini di akhiran di anak siapa tapi saya pilih punya pilihan untuk saya bisa beretika atau tidak jadi maksudnya balik lagi ke etika untuk mengambil highway gitu ya dan itu ternyata berpengaruh di anak berpengaruh ini pengalaman yang sangat menarik bagi saya dan itu sampai sekarang mesti digarap sama tim 01 jelas kita sangat garap itu dan kita rawat itu semua dan jangan kaget kalau nanti suatu saat ternyata anak mudanya keambil 01 mas Anies ini namanya Sami jangan lupakan dia udah mau bantu loh itu udah sangat kalau kata-kata peres-peres gitu udah lah gimana kalau kita tutup aja sampai di peres-peres ini supaya yang penting nanti kan kritikan dari Sami dibaca kemudian dihadirkan di debat kedua kita kan pengennya itu dong pengennya ada sesuatu yang konkret sesuatu yang nyala gitu kalau suatu saat ketemu sama Mas Gibran mau berani nyampain ini gak? berani aja gimana kira-kira pernah gak tapi sempat-sempat ketemu sama saya gak pernah ketemu kalau misalnya ada kesempatan namanya kan tim saya kadang kesempatan berani gak? Mas lu malah-maluin anak muda saya gak bilang malah-maluin mas tolong kita jadi anak muda harus punya etika dan adab untuk bisa menjaga demokrasi serius itu anak persidum loh loh kenapa? apakah saya salah? apakah saya menyalahkan anak muda? gak mas ketemu lagi di lagu rana di depan thank you thank you Sam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati